Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Di manapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas Bagaimana caranya kita Memilih diompeyokan burung Perkutut lokal alam yang cepat ngacor Yaitu Ya kita bisa lihat Tanda napanah di ujung sebelah kiri Burung perkutut tersebut kami prediksi Burung paling cepat ngacor Kenapa? Karena memiliki mental yang bagus Dari tadi posinya disitu saja Tidak berubah-berubah walaupun Dikanggu oleh teman-temannya Karena perawatan burung Ompeyokan itu menentukan Lama tidaknya dari mental Burung tersebut Lama ngacornya itu dari Mentalnya Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokal alam itu Berada di ompeyokan Dan ini memang sudah posisi Dalam fase Yang cukup berat Atau fase stress Dimana dia Sudah melewati seleksi Alam dari Ditangkap pakai jaring Maupun bulut Maupun yang lain Kemudian dikumpulkan jari satu Di pengapul Kemudian dikumpulkan oleh Di tempat penjual begini Terus dipilih-pilih banyak orang Otomatis posisi burung Dalam keadaan Fase stress berat Yaitu Di sudut Kamu ulangi Jadi yang menentukan Kita memilih Bagaimana burung perkutut cepat ngacor Yaitu kita pilih yang Mentalnya bagus Seperti yang kasih Kami kasih tanda anak panah tadi Disitu menandakan burung perkutut Bermental bagus Mentalnya berani Jadi Perawatan kita agak sedikit mudah Beda dengan perkutut yang lainnya Karena Posisi kayak gini Yang pertama harus kita benahi Adalah posisi mental Karena dia Bener-bener berada dalam Posisi mental yang sangat drop Jadi Boroh-boroh dia mau bunyi Itu pun satu dua Itu pun kondisi kayak gini Dia pasti Berebut makanan Berebut minuman Dan berebut yang lainnya Posisi tempat juga kayak gini Jadi Awal yang perlu kita benahi Adalah dari Mental burung tersebut Itu Tadi Kami tandai Yang kami lihat tadi Itu adalah Termasuk Salah satu Burung perkutut lokal lam Yang memiliki mental Bagus Di sebelah kiri tadi Itu Burung perkutut Yang ibaratnya Lebih Mudah perawatannya Karena Mental dari burung perkutut tersebut Udah kelihatan Menonjol dibanding teman-temannya Dari situ Kata kita lihat Di om biokan itu Kalau lihat Burungnya tenang Burungnya ngelabak Burungnya sehat Burungnya posturnya bagus Itu menandakan Kemungkinan besar Burung itu mentalnya bagus Ambil saja Pisah Pisahkan Pilih Ya ini Burungnya Ini yang sebelah kanan Tadi Kami kasih tanda anak panah Ini agak kami Lambatkan Ini burungnya tadi Sengaja kami ambil Sengaja kami pisahkan Karena Menurut kami Burung tersebut Memiliki Mental yang bagus Jadi perawatannya Agak sedikit Ringan Dan mudah Kalau yang lain Biasanya Mungkin fase-fase 8 bulan 9 bulan Baru bisa Ngayar Atau manggung Kalau ini mungkin Insya Allah 5 bulan Lumayan Beda 3 bulan Burung ini sudah Memiliki Minimal Suara Duduknya Atau duduknya Sudah mau keluar Walaupun masih malu-malu Setidaknya Proses Sarawatannya Sedikit ringan Yang penting Rajin kita Mandikan Setiap sore Jam 4 sore Setelah Bisasar Setelah itu Kita angin-anginkan Baru Kalau sudah agak kering Baru kita masukkan Ke Dalam rumah kita Jangan lupa Besok paginya Kita Empunkan Setengah 6 Kita keluarkan Biar dia menghirup Udara pagi Empun pagi Terus Apa namanya Dia Posisinya Kita jemur Terus kita Sambil kita Tungguin Perawatan itu Terus kita kasih Vitamin yang bagus Kita Ibaratnya Sering kita Pegang Lus-lus Burung itu Biar Ibaratnya Mengerti Bahwa Dia Dipelihara Dengan baik Ini tadi Sebelah kanan tadi Burungnya Dipelihara Dengan baik Dirawat dengan baik Supaya dia Mengeluarkan Anggungan yang Cukup Bagus dan Positif Ya ini Di Kami Tandai lagi Ini burungnya tadi Yang di dalam Sudah kita Pisahkan Ini suatu Keberuntungan Buat kami Waktu Ngombiok Kayak gini Kita bisa Lihat kadang Bingung Kalau Sudah Posisinya Banyak Begini Tapi Saran kami Kalau kita Berada Di 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 Fokus Di Satu Titik Burung Perkutut Tersebut Mana yang Paling Tenang Posturnya Bagus Urusnya Bagus Semuanya Mantap Tinggal kita Perhatikan Fokus Satu Titik Kita Ambil Itu Salah Satu Jiri Burung Perkutut Lokal Yang Ibaratnya Mudah Perawatannya Mudah Ngacor Karena Memiliki Mental Yang Cukup Bagus Karena Sebagus Apapun Burung Perkutut Lokal Alam Yang Berada Di Ombyokan Tapi Kalau Enggak Contohnya Fisiknya Bagus Posturnya Bagus Pola Matanya Cerah Paruhnya Bagus Tapi Kita Kembalikan Lagi Kalau Memiliki Mental Yang Kurang Itu Juga Kita Agak Berat Agak Lama Butuh Proses Waktu Yang Cukup Lama Kalau Kita Mau Ibaratnya Merawat Dari Yang Ombyokan Begini Jadi Agak Sedikit Berat Posisinya Jadi Pinter-pinter Kita Merawat Atau Memilih Diombyokan Itu Burung Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Mental Yang Bagus Karena Dasar Dari Semua Burung Perkutut Lokal Alam Itu Adalah Mental Apalagi Kita Belinya Diombyokan Yang Tapi Harganya Miring Ini Saran Buat Rekan Teman Teman Apabila Ngombyok Tolong Diberhatikan Faktor Dari Mental Karena Sangat Berpengaruh Burung Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Mental Bagus Itu Ibaratnya Sangat Jarang Dan Sangat Susah Diombyokan Jadi Bener Bener Kita Harus Fokus Fokus Dalam Memilih Teliti Jali Jangan Asal Seneng Boleh Asal Seneng Tapi Jangan Sampai Nanti Kriterianya Enggak Sesuai Lebih Baik Diperhatikan Agak Lama Dulu Agak Sabar Dulu Kurang Yakin Dipegang Lagi Bagaimana Karakter Dari Burung Perkutut Tersebut Kalau Memang Karakternya Mumpuni Karakternya Bagus Ya Apa Boleh Buat Ya Terpaksa Kita Ambil Kita Eksekusi Kita Bawa Pulang Jadi Memang Penuh Dilema Kalau Kita Ngombyok Itu Karena Apa Kami Sendiri Juga Kadang Masih Ini Bagus Ini Lebih Bagus Lagi Karena Jumlahnya Banyak Dalam Satu Tempat Jadi Bener Bener Ya Kita Butuh Keluaspadaan Butuh Teliti Yang Cukup Jangan Asal Ambil Jangan Asal Ini Akhirnya Nali Sampai Rumah Burungnya Urang Bagus Urang Ini Memang Lebih Baik Saran Kami Agak Sedikit Bersabar Sambil Fokus Sambil Lihat Detail Dan Jeli Mana Yang Mau Kita Ambil Mana Yang Mau Kita Pelihara Jadi Benar Benar Fokus Lihat Yang Ibaratnya Benar Benar Memiliki Mental Dominan Memiliki Kualitas Yang Bagus Sehingga Kita Tidak Raku Raku Lagi Dalam Memelihara Burung Perkutut Tersebut Intinya Kayak itu Tadi Kalau Kita Berburu Perkutut Dalam Jumlah Banyak Begini Utamakan Yang Kita Fokus Atau Kita Ambil Itu Yang Memiliki Mental Bagus Dimana Jirinya Dia Tenang Di Satu Titik Tidak Gelabah Kesana Kemari Dia Ibaratnya Walaupun Dikanggu Temannya Tetap Tenang Posisinya Tidak Tidak Goya Itu Dari Situ Terus Kita Lihat Juga Posturnya Kita Cek Di Tulang Sumpit Jantan Petinanya Kita Pastikan Lagi Baru Kita Ambil Kita Bawa Pulang Kalau Memang Cocok Itu Video Singkat Kami Hari Ini Semoga Permanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh